Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia tak memberi hidupnya, Gantiku yang berjelah. Ku betapa mulia, Karena caib kuasanya, Kasih juruslah. Selamat dunia, Ku nebus manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Ia hadir sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, Bila ada dua orang yang sedang bertikai atau bertengkar, Yang diharapkan adalah pendamaian untuk dapat mengembalikan kasih yang terputus, ataupun hubungan yang sudah rusak. Ternyata hal itu sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sewaktu manusia yang pertama berbuat dosa, hubungan Allah dan manusia itu sudah rusak. Maka hadirlah Allah yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dialah yang memperbaiki hubungan yang sudah rusak, terputus karena dosa-dosa itu. Maka Yesus hadir sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Dia yang terlebih dahulu hadir di tengah-tengah kita. Bukan manusia yang datang, namun Yesus hadir untuk memberikan kedamaian dan kasihnya, Supaya kita menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh besar. Jadi memang inisiatif Allah lah yang membuat kita. Menerima pengampunan dan juga rahmatnya yang besar. Belajar dari kasih Allah kepada manusia melalui pengutusan anaknya sebagai pendamaian. Bila seseorang atau jangan-jangan kita yang sekarang ini memiliki musuh, Ataupun orang yang tidak sepaham dengan kita dan akhirnya kita membencinya, Maka marilah hadir sebagai orang yang sudah menerima pengampunan bersedia untuk memaafkan dan bahkan kita harus rela untuk meminta maaf. Supaya hubungan kita dengan sesama itu tetap baik, Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus sudah memberikan teladan yang baik, Memberikan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jangan menunggu untuk esok hari. Jangan menunggu supaya orang lain terlebih dahulu datang kepada kita. Namun sebagaimana inisiatif Allah yang hadir melalui anaknya, Seperti itulah kehadiran kita. Meski sulit, Namun kita diajak untuk terlebih dahulu berinisiatif datang Dan meminta maaf. Dan kalau boleh, Maafkanlah sesamamu manusia. Sebagaimana engkau telah menerima pengampunan sebagai wujud, Kasih Allah yang besar di dalam hati dan pikiranmu. Betapa bahagianya orang yang sudah diampuni, Diberikan kasih daripada Allah, Kemudian ia mengasihi sesamanya. Inilah yang diharapkan, Supaya kita duduk diam bersama dalam hidup rukun dan penuh dengan kedamaian. Jauhi peperangan, Jauhi kata-kata yang membuat kita bertikai. Biarlah setiap ucapan atau tutur kata kita, Perbuatan kita, Tetap berlandas pada kasih Allah, Yang menjadi teladan, Yang menghidupi kehidupan kita. Amin. Salam sehat, Semoga kita diberkati moral firman yang kita dengar, Horas.